Sedarat tim penyidik dari Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil menangkap Gregoris Ronald Tanur di rumahnya di kawasan Surabaya Timur. Ronald Tanur ditangkap di rumahnya di Surabaya Timur tanpa perlawanan. Setelah menggeledah dalam rumahnya, tim penyidik Kejaksaan membawa Ronald Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Setelah ditangkap di kediamannya di Surabaya Timur, Gregorius Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1, Medaeng, Surabaya. Kejati-jatim Mia Amiyati menjelaskan Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan fonis kasasi 5 tahun penjara atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Fonis ini menggugurkan fonis bebas Ronald Tanur di tingkat pertama. Kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan eksekusi ketika Mahkamah Agung merilis, menyetelkan statement bahwa Jaksa bisa melaksanakan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan dari Mahkamah Agung. Yang kesempatan berada di dalam rumahnya di lantai 2. Dan kami datangnya sampai ke lantai 2, bisa kita sedangkan eksekusi pada hari ini. Terima kasih.